Mi Hang memetik bunga untuk dijual di pasar petani setempat pada akhir pekan. Sementara Mao Moa dan suaminya memetik sayuran juga untuk dijual ke pasar. Keluarga Hang dan Moa termasuk di antara eksodus masal orang-orang Mong yang melarikan diri dari Laos ke Thailand pada tahun 1970-an. Sejak bermukim di Amerika, mereka telah bertani di Minnesota dan dalam beberapa tahun terakhir ini ikut kelompok pertanian Mong. Sejak 2011, Lembaga Nirlaba Asosiasi Petani Mong Amerika atau HAVA menyewakan tanah pertanian seluas 63 hektare dekat kota St. Paul, Minnesota. Petani anggotanya menyewa lahan seluas 2 hingga 4 hektare secara jangka panjang untuk menanam sayuran dan bunga. Dengan warga lebih dari 60 ribu orang, populasi warga Mong di Minnesota adalah yang terbesar kedua di Amerika Serikat. Hang mengatakan petani Mong telah memicu gerakan makanan segar yang ditanam secara lokal. Monk farmers are major contributors to our local food economy and to our overall economy. I mean studies have shown that they produce over 250 million dollars in sales. Program pengembangan bisnis HAVA membantu para petani mendapatkan kredit mikro untuk membeli traktor dan peralatan pertanian baru. Tapi menurut Hang, semua program ini dilakukan bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan, melainkan terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan. Bukan saja bagi antargenerasi Mong, tapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar pada umumnya. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.